Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengirim ratusan senjata dan uang tunai untuk membantu Ukraina menangkis kemajuan Rusia hingga ekonominya. Namun langkah tersebut ternyata tak berpengaruh signifikan terhadap ekonomi Rusia. Di awal invasinya, Rusia memperoleh 98 miliar dolar dari ekspor bahan bakar fosil. Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih atau Kreia yang berbasis di Finlandia menerbitkan laporan terbarunya pada Senin 13 Juni 2022. Laporan tersebut muncul setelah Rusia terus membuat kemajuan yang lambat tapi pasti untuk merebut wilayah Donbass di timur Ukraina. Mereka menyebut sebagian besar ekspor berpindah ke negara-negara Eropa lantaran Ukraina mendesak barat untuk memutuskan semua perdagangan dengan Rusia. Dalam laporan tersebut, Rusia telah menerima 98 miliar dolar dari bahan bakar fosil selama 100 hari pertama perangnya di Ukraina. Dengan Uni Eropa menjadi importer utamanya. Diketahui sebelum perang, Rusia memasuk 40% gas Uni Eropa dan 27% minyak impornya. Awal bulan ini, blok tersebut setuju untuk menghentikan sebagian besar impor minyak Rusia. Hal itu bertujuan untuk mengurangi pengiriman gas hingga 2 per 3 tahun ini. Namun, menurut laporan Korea, UE mengambil 61% dari ekspor bahan bakar fosil Rusia selama 100 hari pertama perang senilai sekitar 60 miliar dolar. Secara keseluruhan, importer utamanya adalah Cina, Jerman, Italia, Belanda, Turki, Polandia, Prancis, dan juga India. Pada bulan Mei yang lalu, ekspor Rusia anjelok lantaran banyak negara menghentikan pasokannya selama perang. Meski demikian, kenaikan global harga bahan bakar fosil terus mengisi pundi-pundi Kremlin dengan pendapatan ekspor mencapai rekor tertinggi. Harga ekspor rata-rata Rusia sekitar 60% lebih tinggi dari tahun lalu menurut Korea. Pasalnya beberapa negara telah meningkatkan pembelian mereka dari Rusia, termasuk Cina, India, Uni Emirat Arab, dan juga Perancis. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!